Kita menuju ke game yang ketiga Skor masih satu sama yang mungkin sesuai lagi yang menjadi 2-1 Entah itu untuk EVOS ataupun untuk Alter Ego Masih dipenuhi oleh Ranger Mas, Pak Bulung dan juga Home Let's go to the land of Dawn Kali ini Pak Bulung Let's go Udah ada pergerakan lagi seperti biasa Di awal-awal pastinya dari masing-masing land akan langsung diisi oleh tiap player yang bertugas Di bagian tengah untuk Ando dengan Parsha Hanya langsung berhadapan dengan Yif Dimana di area bawah, di area river Ada Matilda yang menghalau pergerakan dari Jowhead Yang mencoba untuk mengganggu langsung untuk mengungkini samsin Agar tidak bisa melakukan banyak hal di dalam pattern farmingnya Hanya saja Amy udah mulai maju ke bagian depan dengan rondo yang dia miliki Ada satu Little Wonder yang berhasil didapatkan juga oleh Amy Yes, dan ingat ya untuk Ranger sendiri memang sangat sakit untuk Ketika menginjak di level 4 Ketika sudah memiliki ultimate-nya dengan Deathly Sonata Tetapi, kalau kita tahu Jadi Yifos, mereka punya isu di sini Yang nanti untuk di late game lebih sakit lagi dibandingkan dengan Granger-nya Jadi untuk late game insurance-nya sebenarnya Yifos Mereka lebih unggul untuk segi junglernya Tinggal positioning seperti apa yang akan dimainkan oleh Alter Ego X sendiri Dan kita bisa melihat bagaimana gangguan yang diberikan oleh Alter Ego dan juga Yifos Dari keduanya sama-sama sangat-sangat mengganggu dan ingin untuk melakukan crossing Ke arah jungle milik lawannya tapi mereka masih belum bisa Jadi kita melihat permainan pasif untuk sebentar waktu lho Yap, itu tadi udah disabet, dipanah, disabet, dipanah Namanya untuk monster jungle Kalau dideketin oleh satu orang lebih Defense-nya akan bertambah dan semakin tebal lagi Betul Tapi dari Amy masih melakukan farming-nya sendirian dengan begitu nyaman ya Dia punya Rhapsody, dia punya Burst Damage di awal-awal Dia bisa melakukan farming-nya sangat cepat Udah ada Sol, belum tadi langsung nabrak arah Jowhead Dimelemparkan dengan Curse of Crow Tapi tidak kena, tidak ada efek stun Yang berhasil diantarkan untuk Jowhead-nya Ya, sedangkan masih berlanjut juga kali ini Turtle akan menjadi pembuktian kita sekali lagi First Blood jatuh ke siapa dan Turtle-nya akan jatuh ke lawannya juga Karena kali ini Turtle-nya sudah lumayan terbuka Dan Yifos, mereka akan mencoba untuk bermain objektif Dan sudah mulai mendekat bahkan di Pok Untuk Turtle-nya sendiri tapi masih di reset Belum ada komit lebih dari Yifos Lagi-lagi colek kembali Dimana para pemain dari tim Yifos Sepertinya maunya sedikit tempo yang turun sekali Iya, ini agak sedikit turun bagaimana tempo yang sudah dilakukan oleh kedua tim ini Belum ada poin kill sama sekali Masih melakukan farming-nya juga Teras-teras ke depan Little Crab-nya berhasil diambil Ada Barats dengan Stuck yang masih tetap bisa dipertahankan Udah ada beberapa play yang dimiliki oleh Alter Ego Juga sudah melalui setup di area dari Yulon Ataupun Turtle yang pertama Namun untuk kali ini Denson Ateh Satu hitam terakhir Maju takabur untuk Matilda Matilda selamat Sementara sudah ada lagi Terlihat dengan adanya satu Mountain Shocker Dimanapun posisi pemain dari Alter Ego Udah langsung ke spot Tapi tadi Ando bagus banget sih Cover yang cukup cepat dan bakal lihat Di area bottom lane Dengan satu buah purify monster Menggagalkan Detonawa ke Atomachana Tapi ternyata pendrago terambil First bot didapatkan di area top lane dari team Alter Ego X Team fight-nya terjadi berkali-kali Tapi ternyata itu semua first bot-nya untuk Alter Ego X Yap, mereka dipisahkan dan juga dari Xbox Tadi agak terpisah cukup jauh dengan Viragi Armor yang pecah Berarti itu akan menjadi sebuah kelemahan untuk dirinya Mencoba untuk maju tadi Depkors Tapi gak ada ejector yang berhasil di connect-in aja Udah ada feather ice track hilang Sudah Granger-nya solo kill dari Ando Dengan sangat baik Dia mendapatkan satu changel utama yang dimiliki oleh Alter Ego X kali ini Oh bukan hanya itu aja Kali ini pertukaran satu untuk satu Lumayan mahal Bahkan Amy Granger yang masih butuh item Kali ini sudah ditumbangkan War X Ryzel Cukup menarik perbandingan team fight di arah gold lane-nya Tartal sudah tercolek Para pemain dari Evo sudah standby oposisi dari bottom lane Tapi monster tidak akan merelakan begitu saja Tartal yang dimiliki dari tim Alter Ego X juga Bangkal benar-benar memaksakan Tartal yang kali ini Kita bisa lihat juga Dimana ada di seorang Panzer Dengan satu boss soul bloom-nya Lagi-lagi menggocek Mencoba dibalikan keadaan Tapi ternyata Tartal plus Hunter Strike Diamankan dengan secara persamaan Yap untuk Tartal kali ini Berhasil diambil lagi Ada Johan yang tertinggal Dikejar oleh Matilda Ada damage yang berhasil diantarkan Di atas sana Pakitos orang Jadi begitu free-nya Nah loh Udah ada lagi Fender Ice Strike Oke Rex Lonanya mencoba untuk menggocek Satu tetesan terakhir Masih bisa dihilangkan Tapi di Loman Flash langsung saja Membalaskan keadaan Ada efek Mubelais Ditembak dengan Rhapsody Wings by Wings Bisa gak ada selamat Tapi satu peluru terakhirnya Berhasil mendapatkan langsung karat Dari Parshia Udah ada Saik yang Eagle Hanya guna Untuk bisa membayang waktu aja Double kill Tapi masih melebih dari Amy Dia ada bottom lane Y-Force bakal diganggu Tapi Tart Diganggu pergerakannya Meanwhile Dari top lane Rysel fokus objektif Berhasil mendapatkan Satu buah turret Permainan dari tim Alterigo X Membuat mereka Unggul dari 3000 gold Opung Iya Permainan yang manis banget Karena Alterigo mereka harus bisa Memaksimalkan potensi Dari Amy Sedih dengan Granger-nya dia Dan terbukti tadi Dapetin dua kill itu Udah sangat manis sekali Dan tinggal masuk saja Untuk crossing ke juggle Untuk memberikan extra pressure Karena mereka sudah mendapatkan Objek pertama mereka Yaitu top target Oke Rysel dipaksa dengan Kary Waduh terjadah disana Bahkan satu poin Untuk tim Alterigo X Ando sudah memberikan sedikit Perlawanan Tapi ternyata Last Insanity Flash Flicker Membuat seorang Pendrakun kali ini Harus tumbang juga Pertukaran yang Tidak cukup adil Dua ditukar Satu Untuk tim Evo's Icon Last Insanity Berakhir tepat Dari depan Wajah Granger-nya Dimana Rapsodi Standby Hanya tinggal ditembakin Begitu saja Enam pelurunya Masuk semua Dan kelar Sudah namun Ada panah yang sudah Dicarge Menghilang Dan juga Masih miss Dari pergerakan Esmeralda yang ada Di bottom lane Tapi bukan hanya itu saja Y-Force Kali ini Masih coba untuk Betan di laningnya Devcoast di depan sana Sudah mulai gendut Dari seorang Y-Force Tapi para pemain dari Tim Evo's Icon Mereka masih Butuh goal Ini adalah Early game Mungkin Alterigo X Memiliki damage yang besar Tapi ingat YSS di late game Munster tidak bisa Sembarangan nanti Bakal masuk ke seorang Task Tentunya Ando Standby in position Devcoast melihat itu semua Informasi telah diberikan Tapi ternyata Dari tim Evo's Icon Memilih untuk Mudur dan Flickle bersama Dari satu Y-Jek Tampilin juga Ke arah belakang Masih bisa dibanggar Tapi Devcoast masih Pertahan Satu poin malah hilang Untuk Alterigo X Yang tidak bisa Mendapatkan Atas skill Task 50 Yap, yap, yap Tasknya pun Masih berhasil Masuk ke dalam lingkaran Ataupun Dari area defense Yang mereka milikin Hanya saja Untuk ke lini Cycling Ekel Kating win Dia langsung Mengejar ke arah Razelnya Masih bisa kabur Ada satu Sekol Ada selamatkan dia Karena untuk kali Malah mentok Hidungnya Kepentok Mimisan Di sana Baik Timing dilakukan Luar biasa Bagus Tapi ternyata Di sisi lain Para pemain Dari tim Alterigo Kali ini Hanya kehilangan Razel Tapi dapetin Tarto buff Juga masih aman Karena guiding win Yang tepat Kew Ade abang Langsung hadir Berdua Buset Langsung kompak Abang ade Itu bukan ade abang Lagi Ya Yusufnya Juga sampai Nempel Jadi untuk Objektif Kali ini Tartal nya yang masih akan menjadi calon perubutan juga Apakah Ivoz akan mampu untuk menahan Karena secara parsing yang masih berada di bagian belakang kali ini Jadi Harus berhati-hati Untuk Ivoz secara positioning Mereka menunggu dulu Wajib banget untuk menunggu Ando Agar hadir Baru mereka melakukan team fight Oke Lihat Di pasah Panzer berujuk arah belakang Rapsori indahnya bernyanyi bermuara Tidak memberikan damage yang cukup besar Untuk seorang Panzer Masih too strong Dan bahkan di arah bottom lane Monster Menahan semua damage yang diberikan Satu buah peda estrik Tapi ternyata bola maksimal Sedangkan Rexlona Terkara damage yang cukup sakit Dia harus mundur Sedikit demi sedikit Rexlona tidak boleh terdeteksi Rexlona sudah berada di arah rumput selalu Karena dialah Dan def coach lah Terbuka posisinya Satu buahnya Maksudnya diamankan Pasal akan menjadi pilihan Tapi flicker diamankan Terlebih dahulu Dua menit ke depan Tidak ada flicker Atas seorang Panzer Wah Ini dia barat Seorang diri Bakal dikroyong Habis-habisan kah Karena ada injektor Tapi tubuhnya masih cukup tebal Ada peda estrik di belakang Rexlona nya mau pergi Karena mana Tapi malah terkena Chris O'Connor juga energi impact Malah dia memang hilang Dia berpisah Dari rekan-rekannya Jauh lebih sakit Daripada dipaksa berpisah Oleh keadaan Udah ada lagi The Todas Welcome Di bagian bawah Diputar cincinat Dilepehin Kelar sun Dax permainannya Satu persatu dikikis Para pemain dari tim Altrico X Mereka bakal dikilangkan Satu buah turut di arah bottom lane Dan tartal selanjutnya ini Pasti di tangan dari tim Evos Icon Karena set up yang dilakukan Empat orang di arah bottom lane Masih mau lebih Turut menjadi pilihan Rexlona Kami Federal Strike Lagi-lagi dari seorang Ando Cover yang cepat Ando 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 Positioning dari seorang Parsian Ini bagus banget Harus bisa dicari untuk Andonya Karena itu adalah kartu kunci Untuk Evos tadi Ketika mereka sedang Memenangkan teamfight Dan S-Bai Positioning juga Evos Seharusnya mereka akan mendapatkan Turtle yang sekarang Tanpa ada hambatan Tanpa ada gangguan Sama sekali Dan itu dia Oke Pedrago License ini tidak dikeluarkan Begitu saja Ami terkena DMS cukup kecil Tapi ternyata Pelikar Dan oh my god Fender Strike The Road Play Para pemain dari tim Evos Sekali ini melakukan Satu poin kill yang mahal Ami tertubatkan Tak berdaya Pak Pulung Itu sakit banget loh Barusan udah Belum lagi ada efek stun yang diberikan ya Dia mau pergi ke arah mana Hanya bisa menunggu Meteor jatuh Di atas kepalanya Oke Sedangkan itu para pemain dari tim Evos Kali ini Mereka coba untuk invasi Semua canggal Dari tim Altrico X Ada Munster Mencoba untuk melakukan clear minion Tapi seperti yang akan dilepas Dia tidak akan kuat menahan Semua daya dobrak dari tim Evos Yang benar-benar maksa Dapetin satu Buah tour race Padahal Strike dibuka Lihat lingkaran biru Yang menjadi maut Untuk Ami tidak mau Didekati kembali Ami dapat tercabut Nyawanya Dan kali ini Dewi Fortuna Masih menyelamatkan Hari dia Tinggal satu bar aja loh Darah Granger nya Gak bisa memaksa keadaan Hei hei Detoners welcome Gagal untuk bisa langsung menelan Dan juga dibantu dengan Rejector Selamat sudah Pak Kito nya Dijauhkan dari area Porta Pura Yang sangat berbahaya Tapi mereka mendapatkan informasi Kalau Detoners welcome nya gagal Berarti akan ada cooldown disana Sebenarnya di bagian tengah Rex loh Nah point blast dikeluarkan Ada lagi point crystal Memberikan efek slow viraga armor nya Pecah Hanya saja belum ada Inisiatur invasi tambahan Untuk bisa mendapatkan Langsung karapen dragon Racer di arah bottom line Atas seorang monster Diinjak kembali Lusorang barat Tapi pancer bakal kembali Datang untuk Mengganggu pergerakan Di jungle Membuat dari seorang Ami tidak bisa Mendapatkan orange Ataupun purple E-force icon Di game yang ketiga Mereka mendominasi Jalanan pertandingan Bahkan dari alter ego X Mereka terperangkap Dalam zona yang cukup sakit Di dalam bedan S-Rank Tak berdaya Tak bergerak Rex luna Langsung membegak World manipulation Mencoba membalikkan keadaan Masih ada Swizzless yang Diamankan oleh seorang Tas yang tidak melakukan Tas-tas-tas Wuhu Ada tas yang masih Belum tas-tas-tas Sejauh ini Tapi kalau tas panjang Gimana Tak- cry Taa-ta-ta-a dare-tas Nah itu dia Rekore memang beneran Pulang dah Ini dia item nya Oh kaya Bandung Granger nya masih Butuh item Seharusnya Karena masih ada Hunter 6 dan juga Grut avene 4 sebelum ada lagi Physical damage Tambahan Untuk Granger Untuk Ami sendiri dan perlu tadi Lord kali ini dipaksakan kah? Oke dan Lordnya berhasil diambil oleh Taz udah ada Antik Virus dan juga Divine Glab kali ini dari dua hero tersebut. Akan ada daya geber tambahan lagi dari Shizetek dan juga defense yang sangat-sangat tebal sekali Defcon. Sambil pulang sambil mundur tetap membuat jarak agar bisa membuat dari if-nya bisa terbebas dari cengkraman anak-anak Ivos. Hanya saja untuk Taz akan semakin jauh lebih kuat lagi harusnya. Oke dari kedua belah pihak mereka bakal coba untuk mendorong di arah top lane. E-Post Icon punster di garis depan bakal coba untuk mundur sedikit demi sedikit. Soulbloom telah dibuka. Tidaknya menggetarkan Defcon di depan sana. Terlalu offside permainan dari soalan Defcon. Melihat permainan dari tim E-Post Icon yang mendekat Defcon langsung mundur teratur. Permainan dari tim E-Post Icon seperti harus kehilangan sedikit momentum dari sodang tak dibalaskan keadaannya. Aduh! Damainnya terlalu besar langsung wings by wing untuk arah belakang. Karena kalau di head-to-head kan itu bisa saja tumbang untuk dari seorang Amy. Yap di bagian tengah inner turretnya pun akan segera langsung dibongkar begitu aja Michelle Expo dikeluarkan berarti gak bakal ada yang mau lewat disitu. Inner turretnya tumbang. Mereka semua mulai terpukul semakin mundur dan masuk lagi ke dalam pekarangan rumahnya dari Alter Ego X. Oke tapi kali ini lihat dari seorang baratnya masih ileran. dan Rezel di arah atas bakal coba mundur dengan jepnya. Mencoba kembali tidak ada keingguan. Tidak mau timpai. Tapi dari semuanya kita lihat objektif gaming yang dilakukan E-Post bahkan dia lebih unggul. Berbanding terbalik dengan Alter Egoi yang selalu bermain dengan objektif gaming dari mulai payoff dan juga regular season opung. Eh ini dia E-Post yang sekali lagi kalau memang gimana ya style mereka nih agak-agak berubah kalau bisa dipresur. Tapi kali ini mereka lepas dari pressure tersebut. Mereka keluar mereka lebih bebas lagi. Dan Melvic Roar dibay oleh Amy. Kalau kita bandingkan berarti dengan jungler Yi Sun Shin. Gimana ada Endless War Axe dan juga dengan adanya BO. Ini sudah sangat cukup sekali untuk Yi Sun Shin ya. Memberikan efek damage-nya belum lagi kalau dia mau buy Melvic Roar juga setelah ini. Jadi Rp10.100 untuk goldnya lebih unggul. Advantage-nya bagi Evo's Icon. Tapi ingat mereka harus berhati-hati juga karena Lord yang pertama tadi sudah hilang berarti kereset dan cukup cepat bisa dibersihkan untuk Alter Egoi X. Yang berarti daya defense dari Alter Egoi X ini sudah ada. Tinggal nungguin momen untuk waktu kapan mereka akan bisa membalikkan keadaan. Mungkin seperti di game yang pertama. Mereka jadikan sabis-habisan. Oh Master super bahaya kali ini. Dua player sudah datang. Sepertinya mencoba untuk mendapatkan salah Master. Mencoba dikasih begitu saja. Master is coming. Mencoba untuk melakukan komitmen terhadap Master sampai Master masih bertahan. Baik tapi dilakukan tapi lihat di tengah sana. Anda mencoba untuk menggeser dan Master masih bertahan. Purify tidak ada. Master kan dia bakal coba tumat dan ditukar dengan satu baturan di arah tengah dan di arah toplet. Fight time yang dilakukan sangat mahal Pak Pulung. Empat orang berada di area tersebut untuk bisa melakukan fight terhadap satu hero tersebut. Tapi sekarang mereka melakukan fight bersama-sama. Coba lihat pergerakan sangat-sangat cepat. Udah ada lagi. Satu video hashtag tapi malah ditabankan reasonable force. Masih belum mundur. Masih belum mengeluarkan lagi karena witch by wingnya hanya saja amin. Untuk kali ini masih bisa selamat dan juga kabur dengan rondo dan masuk untuk lagi nge-regen HPnya. Walaupun dia harus kelihatan satu batu purple buff tapi untungnya Granger. Tidak terlalu dependen dengan purple buff. Dan Wyforce kali ini benar-benar dia maksa dengan flickernya. Untung seribu untung. Masih ada dev coach yang ejitor seorang dinosaulus yang iliran terus. Kali ini ke arah belakang opo. Iya. Iya. Dibadah memang untuk defense dari EVOS. Ini mereka kuat. Mereka bisa cover-cover satu sama lain. Ada guiding win juga untuk bisa menyelamatkan dan bahkan bisa mengagetkan pemain dari Alter Ego X waktu-waktu. Jadi backliner dari Alter Ego X Rex Lona mungkin tidak terlalu lama ketika sedang mencoba untuk menggunakan real world manipulation. Karena kita tahu banget bagina Barat juga dia cukup tebel. Dia tinggal jalan saja. Dia punya pasif big guy-nya. Bakal bisa nerima semua damage-nya dan bahkan resilience-nya. Itu akan membuat efek slow-nya jauh lebih cepat lagi sembuh. Untuk Baratnya sendiri. Dan kita tahu bagaimana Barat ini adalah hero yang tank fighter. Dia juga cukup tebel. Untuk bisa menerima semua damage. Sebelum lagi di Tornos Welcome yang gak bakal bisa diapa-apain. Dia adalah skill suppress. Oke, oke, oke. Di sisi line EVOS icon yang sekali ini berada di pressure. Berkat buying time yang dilakukan tadi. Bahkan keunggulan dari seorang monster yang harusnya terpik off Ami. Runduk ke arah yang salah. Coba dipasangkan satu pedang restrik. Ami, Ami, Ami. Apa yang kamu lakukan? Apa yang berada ya Naon? Tapi ternyata di arah Lordnya berhasil diamankan oleh... Damn, Ragnar teringkuk. Razzle! Oh my God! Satu jam terakhir masih mendapatkan Lord ketika EVOS terpik off time di arah jungle kali ini. Oleh seorang Ami. Ami tak bisa mendatangi ke arah Lord. Tapi Razzle lah merupakan segalanya yang menjadi lebih indah, Pak Pulung. The real sore-sore ketemu mantan pengen Lord malah dicolong lawan. Itulah yang terjadi barusan. Akibat mereka seperti melakukan fight terlalu fokus untuk sekarang. Poin Crystal langsung dikeluarkan. Hehe, Def Coach-nya hanya membuat jarak untuk mengusir mundur player dari EVOS. Tapi ternyata Def Coach-nya cuma menempel. Guiding One langsung belum dikeluarkan. Tapi dia memilih untuk mendapatkan satu pemain dari EVOS sebelum dia all out. Dia ada top lane. Lord sudah masuk. Detsona terlalu keluarkan. Razzle menjadi pilihan utama. Tapi lihat dia nilai berkara belakang. Panser! Panser dan Flicker masih bisa bertahan. Sedangkan Razzle lagi-lagi mendekati para pemain dari tim EVOS. Dan sedikit tapi sedikit melakukan topping damage. Untungnya masih ada Panser. Tapi Panser nggak ada satu buah beresek. Kelas yang tadi dikeluarkan. Tidak masih menampakkan siapapun. Def Coach-nya hilang untuk orderan belakang. Tapi ternyata di sini satu turret-nya hilang. Objektif game yang dilakukan. Seki Game Monster masih bertahan. Dan lihat Amy tidak melepaskan temannya. Sangat-sangat solid. Meanwhile di depan sana Amy one man situation. Bakal dimenangkan oleh seorang Taz. Taz memiliki satu buah Immortality. Razzle on up on. Dekat satu buah. War Manipulation meng-cover Amy dan pangkat Taz. Turn on play. Tidak hilangkan satu buah Immortality. Razzle masih mau lebih. Nggak boleh pulang. Mau jadi goyang dan hilang. Tersantan babulum. Yap-yap-yap ini dia Cycling Eagle. Tapi ada tiga orang yang berada di depan dari Matilda. Hanya akan mengantarkan nyawanya. Dari Panser. Mencoba untuk kebaikin. Tai punggung cantik pukul. Geser udah tulang ya. Ini adalah hal yang sangat-sangat baik dilakukan. Lona. Saling memberikan backup-an. Rex Lona. Lagi-lagi memberikan permainan yang luar biasa. Dia nggak peduli apa pun terjadi. Amy. Amy kau kawan ku takkan ku tinggalkan kau sendiri di line of down. Wow. Dan Amy kembali hadir untuk memberikan pertolongan tambahan. Udah depan Link Star Moon lompat ke bagian depan menghilangkan Wave Minion yang akan keluar dari kandangnya. Ter-outplay. Itu tadi ter-outplay pak. Eh di om awah. Cover-nya manis banget tadi. Melihat bahwa lagi kesulitan juga untuk kayak minyak kabur. Real-world manipulation dibuka. Tunggu ada immortal pak. Ya seterus dibalikin keadaannya immortalnya harus pecah juga. Mungkin kita bakal ngeliat dari replaynya. Ini dia dimana tas harus kehilangan immortalnya. Dan setelah itu backup-an masuk dari belakang juga. Def Coach memang tumbang. Rex Lona memang tumbang. Namun masih ada Razel. Yang menurutkan Razel di sini seharusnya menjadi satu sorotan untuk Everse Icon. Karena dia tadi berhasil untuk nyuri Lord. Yang kedua juga tadi dia berhasil untuk men-shutdown. Tas. Oke. Itu bisa kita bilang. Kenapa? Wah gak pernah dapet di ranked kalau solo kayak gitu ya. Jarak. Ya cuma jeb sekali loh. Iya. Bapak amal ibadahnya baik dulu. Bener dulu dah. Dapet tuh teman-teman. Saya juga anak baik pak. Bisa dilihat-lihat kan dari muka saya. Oke. Walaupun apa yang harus dilakukan oleh tim Everse Icon. Mereka sekarang marah terbalik posisinya. Masih menang point kill. Dan bahkan golpenya yang agak sedikit tersalip. Ya kalau menurut itu tadi Everse Icon mereka terlalu. Baiknya balik lagi. Mereka terlalu terburu-buru untuk mendapatkan Lord. Jadi gak terlalu fokus untuk membersihkan di bagian ujungnya atau mendapatkan membuka vision. Jadi tadi dengan cukup mudah Razzle tinggal masuk saja. Dan memang itu sedikit gambling juga untuk Razzle nya. Kalau dia miss. Bisa jadi berbahaya. Tapi ternyata dia berhasil buat dapetin Lord nya. Dan itulah yang membuat Alter Ego yang tadinya. Ya seakan-akan tertekan. Langsung ngebalikin keadaan. Dan inilah kita. Sama seperti di game yang pertama. Kita akan dibawa masuk ke light game. Di atas menitnya ke-20. Immortal. Sekarang siapa yang gak punya Immortal ini harus kita centang kali ini. Iya bener-bener banget ingat. Immortal sangatlah penting. Untuk kali ini. Karena kalau pengawas sudah bersabda. Itu sangatlah penting. Ya Pak Pulung ingat ya. Dan CCTV. World game by Fruity Solsker. Sudah terbuka. Posisi terlihat jelas. Monten Shoker telah membuktikan. Kalau para pemain dari tim Alter Ego. Mereka berdekatan dengan Bapak Lord yang terhormat. Yap. Udah ada pancing-pancingan. Ini dia mancing-man yang hacep. Siapakah yang akan langsung terpancing untuk masuk ke dalam. Dan juga memberikan perlawanan. Tapi Panser mundur lagi Matildanya. Mencari informasi aja. Menunggu rekan-rekannya. Dan di bagian tengah. Di bagian atas sana. Pendragon. Sangat berdekatan dengan Dev Coach. Oke. Lihat Pendragon. Melihat sedikit posisi dari seorang Dev Coach. Mencoba dilepar. Ternyata tidak. Tapi lihat. Pas pemain yang stand by on. Posisi di arah bottom lane. Dev Coach terkena. Demasi terlalu sakit sepertinya. Bakal harus di cover. Dev Coach gak punya Immortality. Ingat Lordnya sudah muncul. Dua orang di arah top lane. Dan harus diantisipasi. Dan juga diwaspadai. Itu sakit banget loh. Fire Missile yang dikeluarkan. Sementara Ami gak punya backup-an di bagian depan. Kerisan lah untuk kali ini Lordnya. Dia menunggu dulu. Ada tiga player di bagian seberang. Sementara Raizel mundur dulu. Masuk rumput dulu. Udah ada pergerakan dari Lexlona. Tapi Barans pun udah mulai dihadir. Ini akan menjadi semakin sulit lagi. Untuk pemain-pemain dari Alterigo. Apabila tidak ada Jauhe. Dan juga sosong-sosong tebal di depannya. Oke. Oi Force. Lihat. Fedai restrik dikeluarkan. Winter telah terpoik off kali ini. Ter-pop up. Sorry. Apa yang terjadi? Ando. Ando dia membuka Fedai restrik bersama dengan Winter. Sosong skill yang cukup mahal. Kalau menetap kopuk. Ya mungkin. Ya balik lagi. Kaget ya kali. Atau. Entahlah ya. Komunikasi seperti apa untuk EVOS sendiri. Tapi ya memang itu. Itu mahal banget. Jadi. Semoga mau. Apakah akan ditotalitaskan kali ini untuk EVOS Icon. Oke. Tapi lihat monster. Mencoba untuk mengkati di tengah sana. One-man situation masih bisa bertahan dari seorang TAS. Membuat para pemain dari tim EVOS Icon akan regroup kembali. Tapi lihat. Ryzel-nya. Objektif di arah bottom lane. Membuat penurungan terhadap para pemain dari tim EVOS. Mereka tertekan dari segi minion. Disiplinisitas yang dilakukan Alterigo X. Benar-benar bagus. Bahkan WayForce lagi menjadi satu buah tumbal sandbag di depan sana. Polis Tampun tak dibuka. Dengan satu bola sisa ini. Dan ternyata dua hari kali ini tidak mendapatkan apapun. Sedangkan berhasil menangkap satu. Oh my God. Amy tertangkap. Masih bisa mengalap nangkap. Dan bakal worth money. Boleh. Dan. Membuat info saya tidak tertangkap. Di zona nyaman. Membuat tas harus hilang. Tertonjol. Dan bakal. Dua hilang. Ini pencara. Dan di sisi lain. Satu untuk satu. Tuh. Janggolnya. Seorang tas masih bisa ditukar dengan Amy. Wow. Itu tasnya. Tadi dengan Winter. Darahnya hanya secuil. Tapi dengan darah seribu. Dia bisa mendapatkan dulu kalah Granger. Baru dirinya disikan habis oleh Yifnya. Ini saling bertukaran dengan sangat-sangat baik. Sampai titik darah penghabisan. Itu dia. Gua setuju. Tadi Winter. Yang dimana Repsody lagi dilakukan. Iya. Jadi miss semua shot dari Repsody. Dan setelah itu begitu dia sadar dari Winternya. Disabit. Disabit sekali. Critical. Yang keluar juga. Basicnya. Pasifnya keluar. Pasifnya keluar. Dengan hilangnya masing-masing janggol juga. Seharusnya ini Lordnya belum berani untuk disentuh oleh Alter Ego X. Atau berani gak? Nope. Belum ternyata. Masih hanya akan nge-popin dulu. Bahkan mendapatkan untuk arah dari purple buffnya. Dan Evo's Icon. Mereka kehilangan tiga ngota. Mereka harus menunggu dulu. Mereka harus lebih bersabar lagi. Dan mengontrol zona mereka. Tapi Lord tadi masih telah dibuka. Lordnya ternyata teriset begitu saja. Di cover kembali. Lihat areanya. Kita sampai harus pinjem kamera drone dari Brawl. Untuk melihat timpainnya terjadi. Dua area yang cukup besar. Terlihat di posisi E-post dan juga Alter Ego X40. Kayak gitu ya. Kalau yang satu ngebun tangkaran reward. Yang satu feather. Gede banget. Kan pinjem. Kita pakai drone dari Brawl. Pinjem. Pinjem lensa lagi apa drone? Tambah lensa lagi di atas. Kadang-kadang kalau misalnya mau dari praktis juga bisa. Buset. Hahaha. Oke. Ini masih cukup panjang. 23 menit udah berlalu. Dan belum ada titik terang dari kedua tim ya. Sepertinya siapa yang akan mendapatkan keuntungan. Untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga ya. Oke. Kali ini. Waktu sudah menunjukkan 24 menit. Dari kedua belah tim. Dan bahkan Raizal itu sendiri. Dia dengan cukup sabar. Mencoba untuk menyicil. Memilih untuk mundur. Gak mau overcommit. Padahal. Kalau kita bisa lihat. Dari arah top lane sana. Alter Ego. Munster masih jauh. Dan ini dia Pak Pulung. Droll yang kita pinjem. Wah. Ini dari praktis. Ini dia praktis ya. Bagus. Ini dia terbang rendah yang ini ya. Terbang rendah. Terbang rendah. Pilotnya Pak Ofung Wawa. Waduh. Masih takut ketinggian ya. Udah umur. Hahaha. Ya. Dari emotinya mereka masih split. Jika Parsha nya masih terpantau. Berarti top. Yang berarti bahwa Alter Ego. Mereka punya chance sekali untuk menyenggol. Ke arah dari Lord nya. Karena empat ngelawan lima pastinya. Jadi mereka cukup berani kali. Dan sudah dipok ternyata untuk Alter Ego X nya. Game yang menurutku ini sangat panjang sekali. Dan bahkan ketika terpantau juga. Di top nya masih ada Moonstop. Ini bakal bisa langsung dikontes oleh Evos. Oke. Ini dia. Tapi ada beberapa pemain yang dari Alter Ego X. Darah nya udah gak penuh lagi nih. Ya. Minen akan menjadi sebuah keuntungan untuk pemain Evos. Icon. Tas jaraknya juga gak begitu jauh. Ada dua player. Dengan darah yang masih penuh juga. Lord nya kembali di reset. Ada pertarungan juga di tempat pembelian. Antara Wave Minen dengan pemain dari Alter Ego. Sementara untuk Pendragon. Masih dengan orange buff nya. Dia berkutar. Wuuu. Pedernesek sudah keluar. Memukul Morde. Dan bahkan. Dengan ada satu musik Riggle. Karena seorang Depkot. Sekali ini agak sedikit berbahaya. Satu power manipulation. Tertangkap dari Y Force nya. Dia tidak punya satu buah flicker. Masih bisa bertahan di arah belakang sana. Pendragonis kami. Purifet telah dikeluarkan. Dan bahkan Panzer menjadi pilihan. Tapi ter-zoning sepertinya. Zonisasi. Tidak ada flicker lagi. Kali ini harus hilang. Dinosaurus nya. Menjadi punah. Menjadi fosil. Membuat di E-Pulse kehilangan satu orang. Lord yang mahal. Untuk kali ini bisa didapatkan. Oleh tim. Alter Ego X. Yap. Satu player. Y Force sangat mahal sekali. Untuk menyerahkan dirinya. Tertangkap basah. Dengan ada pemain dari Alter Ego X. Dan sekarang mereka langsung melakukan. Invasi terhadap Lord tersebut. Langsung digebukin abis-abisan. Ada void crystal juga udah dikeluarkan. Tapi Panzer. Melihat dari kejauhan. Memberikan informasi kepada rekannya. Dependragon. Bersiap masuk dengan lasing sanity. Masih ada setengah darah dari Lord tersebut. Hanya saja. Udah ada monster di bagian belakang. Dengan Esmeraldanya. Tapi Panzer mulai maju ke pagi depan. Ada Pendragon juga. Relo Man plusnya langsung dibuka. Lassin lainnya. Siapa yang akan mendapatkan ke arah Lordnya. Karena masih bertahan sejauh ini. Tapi Lordnya masih berhasil diamankan juga. Oleh Emi. Berlambarlah sudah mereka. Emi Dersonata dilebar. Ini dengan rejektor. Kaget banget. Ada Xbox yang jatuh tepat di depan wajahnya. Itu kalau misalnya. GAMIS itu akan hilang dampakkan. Pendragon. Berdepan ke atas. Dan juga sepertinya. Ini akan menjadi one strike plus di arah top lane. Untungnya mereka masih ada. Tidak punya federal strike dari seorang Ando. Tapi Ando. Tersisa berdua. Ingat. Ini bukan salah satu war yang sangat diinginkan oleh tim Ipo Saiken. Dua fans versus everybody. Itu bukan hal yang bagus. Federal strike ternah dikeluarkan. Keluar pada Lassin. Dan bahkan Dead Coach melakukan flagging dalam belakang. Dan hilang begitu saja. Tidak ada high ground di Faisal. Dan kali ini diharap Masu Flank. Faisal dapat satu Masu Red. Faisal menjadi pilihan. Dan Desensen. Alter Rico melakukan tiba dan menuju ke arah game. Yang selanjutnya. Alter Rico. Tidak ada ke arah game. Wow. 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 Luar biasa sekali ini permainan dari Alter Rico yang mendadak.